Intro Kembali lagi di Islami Tuinda Masih ini membahas tentang tema kita pagi hari ini Kehilangan pahala besar di Duladaha Ini Masya Allah nih langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ke sosial media Islami Tuinda Yang pertama dari hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Saya mau bertanya jika ada orang yang menyesal Karena telah melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat dilarang oleh agama Bersama pacarnya Namun ia masih saja melakukannya karena alasan takut ditinggalkan Dan takut tidak menemukan orang yang baik dan setia seperti pacarnya itu Bagaimana solusinya Ustadz? Lalu jika suatu saat ia menikah tidak dengan pacarnya Apakah ia harus memberitahu dosanya tersebut kepada calon suaminya? Terima kasih Ustadz Syab Ya Allah ini orang berarti sudah berzina ini Ustadz Syab mau negeri Ustadz Syab dijawab Yang pertama disebutkan bahwasannya dalam kitab Al-Muatta Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW Siapa yang terkena musibah Yakni bermaksiat Yakni zina tadi Maka Maka sembunyikanlah dosa tersebut dan Allah akan menutupinya Kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah SWT Itu yang pertama Yang kedua tidak ada manfaat untuk memberitahukan kepada calon suami Maka dari itu Islam tidak mengenjurkan untuk membuka kembali aib ataupun dosa yang telah Allah tutupi Maka tidak usah kita memberitahukan kepada calon suami Cuma beritahukan saja seperti ini Saya mempunyai masa lalu yang buruk Apakah engkau mau menerima masa laluku? Lalu kita menata masa depan bersama Mungkin seperti itu bahasanya Sebagai seorang lelaki insya Allah akan mengerti Yang ketiga Anda sudah tahu Kalau akan ditinggalkan Kalau Anda tidak melakukan hal demikian Kenapa Anda masih mau melakukannya? Berarti Pria yang Anda sayangi tersebut Pria yang Anda jaga tersebut Hanya mencari hal demikian Tidak mencintai Anda sebenarnya Kalau Anda dicintai dengan sebenarnya Tidak mungkin lelaki tersebut mengajak Anda bermaksiat Di luar nikah Pasti lelaki itu akan mengajak Anda segera menikah Jangan takut Siapa yang meninggalkan dosa Maka Allah akan menggantikannya Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran Siapa yang menikah Insya Allah mencari yang halal Maka Allah akan cukupkan rezekinya Bukankah kita sering mendengar godaan Apa namanya itu Godaan peranikah Karena apa? Karena syaitan tidak suka yang halal Syaitan sukanya yang haram Maka itu was-was daripada syaitan Tinggalkan demikian itu Kalau perlu putuskan pacarnya Insya Allah Allah gantikan lebih baik Amin Amin Jadi gak ada pembentaran Bicara masalah tentang perhubungan badan sebelum menikah Tidak ada Jadi kalau bisa sampai Emang itu bisa jadi jaminan? Gak bisa Bisa jadi jaminan dinikahin Gak tentu juga ya kan? Apapun alasannya Apapun alasannya pokoknya tinggalin Berarti itu laki-laki gak baik Justru cowoknya malah berpikir Oh karena saya udah ngerasain dia Saya pengen yang lain ah Jadi anda yang tidak dinikahi Yuk kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua nih Dari Assalamualaikum Ustaz Saya mau bertanya bagaimana hukum Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya Tapi malah orang tua dari istrinya yang membiayai kebutuhan menantunya Terima kasih Jazakilah khair Terima kasih banyak nih yang dijawab Mohon izin sama guru kita Ustaz Zalulu Bismillahirrahmanirrahim Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-34 Sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin Ya Dan juga menafkahkan Hartanya itu merupakan kewajiban dari suami Ini yang pertama sudah jelas ayatnya Ini wajib bagi suami untuk memberikan nafkah Yang kedua hati-hati dalam hadis yang diriwati oleh Abu Daud Cukuplah dikatakan seorang laki-laki ini berdosa ketika tidak memberikan tanggungannya Atau yang disebut bahwa nafkahnya tersebut Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Tadi yang memberi nafkah adalah ibunya Ya Allah Yang pertama bersabar Sabar adalah al-hasbu alamah takroh Menahan diri dari apa yang tidak kita sukai Sabar pun juga kita berusaha Coba untuk kita senantiasa membuat home industry Atau mungkin kita berjualan apa yang kita punya keahlian Ya Karena memang ada anak yang harus kita jaga pendidikannya Kemudian juga kebutuhannya segala macam Sabar Tetap kita harus berusaha Yang kedua berikan nasihat Ada orang yang ketiga yang menyampaikan bahwa ini merupakan kewajiban Khawatir laki-lakinya tidak mau memberikan nafkah Karena memang lupa Ya Mahalul khotawan isian Sesungguhnya Kadang kita manusia punya salah Punya hilaf Punya lupa Kita sampaikan orang yang ketiga Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Allah Amin Masya Allah ya Tadi sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita Mudah-mudahan yang bertanya puas ya Tapi buat anda yang belum dijawab pertanyaannya Jangan khawatir Insya Allah nanti di lain kesempatan Akan dijawab oleh para guru-guru kita Mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jamaah Yeay Saya mau kasih kesempatan bintang tamu kita nih Bedut tohar Bedut berarti ya Kalau bedut kohar bedut Ada yang mau ditanyain gak? Ada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habib pertanyaannya masih sama kayak Fadli nih tadi Iya kan Kadang-kadang di sebuah penelenggaraan Yang diselenggaraan oleh politika kurban Bener Saking banyaknya tuh hewan kurban tuh Motongnya cepet Bener banget Dari Misalkan Bedut bintang Saya baru-baru doa ya Allah Udah copot palanya Bedut tohar Allah Akbar Terus apakah Eh sebentar Itu bedut tohar yang dihormat Bukan Kan kurban dari Siapa Binti Binti Siapa gitu kan Saya mau berdoa kan Seperti yang tadi Agud bilang tuh Sebelum darahnya Itu udah Jentuh tanah Jentuh tanah tuh udah Udah diampunin dosa-dosa kita Saya bukan cuman Pengen diampunin doang Dosanya Ada doa-doa yang lain lah Yang sebagainya dikabulkan Ya ilah surat udah selesai Udah sapi yang lain Udah sapi yang lain Malah udah dikasih plastik Udah tinggal dibawa pulang Cepet banget Sangin cepetnya Ini Masya Karena banyak Ini memang dilematis juga ya kan Buat kita yang pengen punya korban itu Pengennya kalau bisa Ya Yang pelan-pelan lah Biar lebih outdoor Rasanya kan gitu Tapi kalau buat petugas Banyak begitu Takut pernah ada kejadian Tapi waktu dipotong Itu dia hidup lagi Diri lagi Bip Gitu Oh potong rambutnya doang sih Potong Ya Allah Orang nungguin serius Samad nih Habib Mau dijin dijawab Tepuk tangan buat Habib Muhammad Langsung aja dijawab Tafat al-Habib Masya Allah Kalau kita lihat Memang panitia ini Bermacam-macam Tapi kalau boleh dikatakan Kalau manusia Manusia Seperti panitia Dia harus menyediakan Pisau memang yang sangat tajam Supaya tidak menyakiti hewan kurban Dan apa harus pelan-pelan Kalau pelan-pelan namanya nyiksa Jadi memang harus cepat Cepat Tapi pas kena uratnya Kena lehernya Memutuskan tepat napasnya Memutuskan tepat darah Supaya ngucur Nah itu memang seperti itu caranya Dan harus membaca Niat Bismillah Bismillah Allah Itu saja sudah cukup Walaupun Ada sebelum Maksudnya Sebelum Seperti kita sendiri Misalnya kita beduk Sama Awang Kuba Hadamini Ilaika ya Allah Ini korbanku Untuk engkau Dan karena engkau ya Rabbi Kemudian kita baca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Kambingnya ada seribu Gak kelar-kelar Iya Jadi gak apa-apa Kita takbir dalam hati saja Atau takbir kita sendiri Walaupun dia sudah selesai Kurbannya sudah selesai Sudah terpotong Kita masih doa teruskan Gak masalah Kita masih bertakbir Teruskan Karena memang banyak waktunya Yang penting Cara memotongnya Cara yang hewan dipotong tersebut Betul tidak salah Sehingga sesuai dengan Syariat ajaran agama Allah Yang dicontohkan oleh Baginda Nabi Besar Muhammad Kalau kita Mungkin hewan kurban Atau panitia Buru-buru Pengen kurban Karena banyak Tapi tidak Di zaman baginda Nabi Besar Muhammad Itu ontak kambing Malah berbondong-bondong Nyerahin lehernya Sama Nabi Pengen dipotong Dari tangannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi hewan-hewan Di zaman Rasul Itu mereka Berbondong-bondong Hontanya Bondong-bondong Menyerahkan lehernya Kenapa? Pengen dipotong langsung Dari tangannya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Senang Ya senang Dengan baginda Nabi Besar Muhammad Cinta dengan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jadi Siapapun mereka Atau kesalahan-kesalahan Misal panitia Sesibuknya kita Sesibuk ingat Kita ini punya amanah Orang menitipkan Hewan kurban Kepada kita Amanah Potonglah sebaik-baiknya Siapkan pisau Yang sebagus-bagusnya Sehebat-hebatnya Rapikan Bahkan kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan La imanah La imanah Liman la amanah Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak beriman Atau tidak sempurna Keimanan orang tersebut Sehingga dia tidak melakukan amanah Ini hewan kurban amanah Ada yang subhanallah Orang itu sampai tadi dikatakan oleh Ustazah Luluh tadi Dia ngumpulin uang Ngumpulin uang Dari sedikit Dari recehan Sampai bisa beli kambing Sampai bisa beli sapi Kita sembarangkan sapinya Dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Rasul tadi mengatakan La imanah Liman la amanah Tidak dikategorikan Seseorang itu beriman Apabila dia tidak menunaikan amanah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bersyukur Semuanya Misalnya kadang-kadang orang jagal ini Galakan dia Galak Buat apa galak Coba kalau gak ada yang hewan kurban yang motong Emang dia dapat uang Kan tidak dapat apa-apa Jadi semuanya dua belah pihak bersyukur Yang punya hewan kurban bersyukur Yang bisa memotong juga Bersyukur Tapi juga kita jangan cerewet banget Harus begini Harus begini Kukunya buat saya Matanya jangan lupa Lidahnya tolong tarikin Ya Misalnya repot Kerok lu Lidahnya tolong dikerok pak Akhirnya gak seses Saya orang kurban Nah ini Juga tidak boleh kita pun Memahami karena dia capek Kan coba kalau kita motong sedih Belum ngulitinya Belum apa namanya Ya itulah Pokoknya ada Pokoknya banyak dah urusannya itu Isi perutnya itu Ya kan segala macam Harus dibersihin Isi perutnya segala macam Kan Narik ususnya itu Benar Satu kambing itu Memakan waktu Apalagi sapi atau lagi ontar Masya Allah Apalagi pas dilihat lagi belakang Ya Allah Masih ada 200 lagi no Sapi yang kambing belum dipotong Gakauan kelarnya Ya kan kasih ya Yang motong satu orang atau dua orang Tapi tetap yang motong Harus hati-hati karena ini amanah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Makasih banyak Bip atas penjelasannya Jazakallah Mudah-mudahan bermanfaat Buat semua Alhamdulillah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Bu kangen gak bu Masih apa Kangen aja lagi ya Kangen gak sama Ustadz Maulana Yang lagi pergi haji Kangen Saya juga kangen nih bu Saya makanya mau coba telepon nih Ustadz Maulana nih Ini Masya Allah nih sekarang Disini sekitar jam setengah enam nih ya Kurang lebih ya Nah disana berarti Suasana lebaran 10 Juli Jadi sepertinya Biasanya seperti apa Ustadz Alhamdulillah 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 Jamaah pada sibuk Dari Arapah Menuju ke Minah Tapi kita harus Mabit dulu di Musdalifah Mabit batu-batu Ya Tapi kalau saya ini Dari Arapah Musdalifah Langsung ke Mestilah Akam Untuk Salat Idul Adha Oh Masya Allah Ya 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 Terus terus Diisi Diisi sama Acara apa Ustadz Biasanya Ustadz Sampil di perjalanan Ini Masya Allah nih Luar biasa Ustadz Maulana Ternyata udah gak bisa Dihubungin lagi nih Ustadz Maulana Ternyata koneksinya Disana kurang bagus Tapi Masya Allah Seneng banget Ngeliat Ustadz Maulana sehat Doain aja ya Bu semuanya ya bu ya Amin Mudah-mudahan Ustadz Maulana Ibadahnya lancar Diberikan kesehatan Terus sampai ke tanah air Dengan selamat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Itu karena koneksinya Gak bagus Koneksinya gak bagus Pakai koneksi orang dalem Koneksi orang dalem Ini masalah koneksi orang dalem Bu Hewan kurban yang sempurna Itu seperti apa bu Penasaran gak bu Gimana Hewan kurban Hewan kurban Yang sempurna Nah sekarang kita Mau kasih kesempatan lagi Sama bidang tamu kita Ini bedu untuk tanya-tanya Silahkan tuh Terima kasih Terima kasih apa Silahkan nanya Terima kasih Belum dijawab Oh iya benar-benar Saya mau nanya sama Ustadzah Luluh Boleh Ustadzah Luluh boleh Boleh Kadang-kadang dalam Penelenggaran kurban Biasanya saya dapet Kupon tuh dari RTRW Banyak tuh Bisa buat nyate Buat sob Buat apalah ya kan Buat gulai Semuanya kan Nah Kan dagingnya banyak tuh jadinya Oh iya benar Apakah saya termasuk Golongan orang Orang yang Menimbun daging Menimbun daging Kalau ini bukan daging Ini menimbun lemak Lemak Aman masih aman Kata goreng Menimbun daging Akhirnya sedekanya Salah alamat Bukan pada orang yang membutuhkan Takutnya seperti itu Masya Allah Karena Karena sebenarnya kan Mampu gitu ya Iya Tapi dikasih banyak Kuponnya nih Masya Allah Kita minta penjelasannya Banyak mungkin Juga orang yang bingung Ada juga nih Orang-orang kaya Kok malah dibagi Buat lagi kurban Gimana sih ceritanya Gitu ya Bu Kita minta penjelasannya Langsung dari guru kita Ustaz Alulu Mau dijin waktunya Tepuk tangan Bu Ustaz Alulu Terima kasih Ke Fadli Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Pemirsa Terahmati Allah Insya Allah Mudah-mudahan Allah terima Amal ibadah kita Di bulan Zulhijjah Dan yang berkurban Insya Allah Mudah-mudahan Allah terima Kurban kita Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Subhanallah Bagaimana kita dapat Banyak sekali daging Saya takut mengambil hak Orang lain Ustazah Takutnya gitu Masya Allah Makan buah atap Anget-anget nih Abang mantep Bagaimana seperti itu Subhanallah Sesungguhnya pada Masa Rasulullah Ini ada batasannya Ya Ada batasannya Hadis yang diriwetkan Oleh muslim dan nasai Paling tidak Tiga hari Hari tashrik Sebelas Dua belas Tiga belas Lebihnya Sudah selesai Maksudnya tidak Menyimpan daging tersebut Ya Tidak menyimpan daging Nah karena memang Dibagi bundah Hanafiah Dan juga Hana Bila mengatakan Bahwa sepertiga Ya Ini menurut Quran Surah Al-Hajj Ayat ke-28 Fakulu Minha Ambil untuk bagian Untuknya Yang berkurban Kemudian dibagikan Kepada fakir Ini dikatakan Adat sepertiga Sepertiganya Untuk yang menyembelih Atau Sahibul kurban Kemudian Sepertiganya Untuk hadiah Sepertiganya Baru untuk fakir Miskin Nah hadiah ini Dikatakan juga Untuk rabat Saudara Termasuk orang kaya Gitu kan Bahkan juga Orang non muslim Diberikan niatnya Ya Allah Mudah-mudahan Diberikan hidayah Setelah memakan Daging kurban ini Subhanallah Insya' Insya'Allah Nah kemudian juga Pada masa Rasulullah ini Hanya cukup Menyimpan tiga hari Selebihnya Lebih dari hari tashrik Ini tidak Boleh disimpan Ternyata Dikatakan bahwa Pada masa itu Daging tidak Dibagi rata Banyak yang Tidak kebagian Banyak yang Tidak Tidak kebagian Kemudian ditanyakan Lagi oleh sahabat Ya Rasul Tahun kemarin Kita menyimpannya Ya Tiga hari saja Selebihnya Kita tidak boleh Menyimpan Bagaimana untuk tahun ini Sudah Boleh Dibolehkan Untuk menyimpan Bahkan Aisyah Menyimpan selama Lima belas hari Ya Bu Jadi boleh Menyimpannya Dan kalau untuk Mendapatkan daging Yang banyak Ya bu ya Khawatir Kita senantiasa Ada sifat yang Berkorbannya Mohon maaf Ini dalam Kitab Madarijusarikin Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Menyembeli ini Pun juga dikatakan Menyembeli Sifat hewan Yang ada Dalam Diri kita Termasuk Rakus Dan juga Tamak Jadi beda ya bu ya Kalau ketika kita Diberikan hadiah Alhamdulillah Tapi ketika Berlebihan Kita makan Ini Sohibul Kurbannya Makan dengan banyak Wa'allahu Na'udzubillah Min Min dalik Ini merupakan Sifat tamak Atau rakus Ini hewan-hewan Pun begitu Jadi maksudnya adalah Ketika menyembeli Sembeli juga Naksu Hewan kita Ketika Nabi Muhammad Selesai Perang badar Kemudian sahabat Datang Ya Rasul Kita bahagia Selesai Perang badar Apa kata Nabi Rojak Namin Jihad Aslor Ilal Jihad Akbar Kita selesai Perang kecil Menuju Perang yang besar Yakni Perang melawan Hawa Hawa Nafsu Sejatinya Manusia Berhenti Naksunya Untuk punya Satu lembah Tambah Lagi dua Tambah Lagi tiga Sampai Masuk Kedalam Liang Lahat Atau Liang Kubur Bu Jadi jangan sampai Ketika menjadi Sohibul kurban Ngambil dagingnya Yang banyak Ya Makan semangka Dibelah-belah Maka Waspadalah Waspadalah Pahaknya Diambil juga Wa'allah Semua dagingnya Diambil Masukin ke freezer Semuanya Ya Allah Tidak Imam Nawawi Mengatakan Ambillah sedikit saja Untuk Sohibul kurban Kemudian Perbanyaklah Sedekah Ada tadi Imam Nawawi Mengatakan bahwa Ambil yang banyak Untuk disedekahkan Ketimbang untuk Sohibul kurban Insya Insya Allah Bu Nah sifat Tamak ini Hati-hati Termasuk ketika Kita mendapatkan Yang banyak Daging kurban Kita sembeli Kemudian kita Mendapatkan yang banyak Ini berarti Maksudnya Nafsu hewani kita Tidak tersembeli juga Mohon maaf ya bu ya Kalau sudah selesai Menyembeli Niatnya tidak hanya Sebatas ya Allah Saya menyembeli Tidak Artinya apa Sembeli juga Nafsu-nafsu hewan kita Kebiasaan yang buruk Insya Allah Mudah-mudahan Selesai berkurban Menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Kemudian bunda Insya Allah Mudah-mudahan Ada kerabat Yang belum kebagian Kita berikan juga Ya karena memang Masanya tadi 15 hari pun Silahkan Aisyah mengabarkan Kepada Rasulullah Ya Rasul Aku sudah membagi daging Ada sepotong Potongan daging Yang ditunjukkan Ini hanya untuk kita Ya Rasul Apa kata Nabi Nah inilah yang memang Mendapatkan pahala Sedekah yang berlimpah Yang banyak Ketimbang yang kita punya Masya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Kita senantiasa jaga Nafsu kita pun Juga disembeli Sehingga kita semuanya Ubur-ubur di sungai Lihat Hati-hati Kita nyebur dalam maksudnya Masya Allah Jazakilah khir Makasih banyak Ustazah lulu Atas penjelasannya Mudah-mudahan Bermanfaat buat semua Alhamdulillah Masih ada yang undek-undek lagi Enggak mau ditanyain Masih nih Masih ada Masih ada Apalagi itu Kebetulan kan saya udah punya anak nih Dua Oh dua Masya Allah Istri satu Istri satu Mau nambah Enggak dong Eh gimana ya Yang harus mau nanya Anak nambah anak Iya nambah anak dua Mau nambah lagi Anak dua Mau nambah lagi Insya Allah Istrinya Anaknya Oh iya Iya Jangan live dong nanyanya Iya Tanyaannya Jadi begini Saya mau wakili anak-anak saya Termasuk anak-anak yang lahir di era globalisasi Era milenial Milenial Anak-anak milenialis Kadang-kadang suka Takut gitu Kalau ngeliat Penjelengkaran kurban gitu kan Diselengkir kayaknya tuh Buat mereka tuh Kok kejem banget sih Iya ngeri banget Hewan kok dipotong Kasian tau pak Iya gitu kan Bapak sih Gimana sih pak Iya Aduh bapaknya Jadi kan Kayaknya Kita tuh ditanya sama anak Pak kok kejem sih Ayah kok kejem sih Itu sapinya dipotong Itu kambingnya dipotong Gitu kan Kayaknya terus kelihatan Jadi mau ngajak anak ke tempat Pemotongan hewan kurban tuh Jadi takut Jadi takut Nah bagaimana nih Yang tepat Yang sesuai Dengan ajaran Islam Ketika kita memberitahu Kepada anak-anak kita Bahwa Ini adalah syariat Yang harus kita jalankan Masya Allah Bisa siapa nih Dijawab nih Dijawab coba Apa pertanyaan tadi Bedu itu tadi Masya Allah Disinilah pentingnya Kita juga Belajar yang namanya Sejarah Kenapa Kurban itu terjadi Maka ketika mereka Mengatakan Wah kejam sekali Mereka memotong Menyembeli sapi Kejam sekali Mereka menyembeli kambing Langsung dikasih tau Nah Seandainya Bukan karena Kasih sayang Allah Bukan sapi yang disembeli Tapi kamu nak Tapi karena Allah sayang Maka ketika Nabi Ibrahim Mau sembelih Nabi Ismail Karena kasih sayangnya Allah Allah ganti Ismail Menjadi Kambing Dukur Domba Itu kalau dari segi Sejarahnya Sejarah yang diceritakan Al-Quran Sejarah yang diceritakan Oleh Rasulullah S.A.W Kemudian dari segi Penelitiannya Ternyata Yang paling tidak Menyakitkan bagi hewan itu Adalah sistem Penyembelihan Dibandingkan Dibikin pingsan dulu Atau di listrik dulu Atau di bius dulu Maka yang paling tidak Menyakitkan bagi hewan Maka dia disembeli Dengan pisau yang tajam Makanya ada adab-adabnya Sunah-sunahnya Harus tajam banget Kemudian yang kedua Hewan lain Gak boleh ngelihat Temennya disembeli Jadi hewan misalnya Sapi nomor dua Disembeli Sapi nomor tiga Ditutup matanya Ditutup Takutnya kan ada aja Hewan yang suka kasih Eh udah dipotong Serem banget Kan ditutup semua Habis ini lo gitu Ditutup semua Ditutup gak boleh Dikasih lihat Matanya ditutup Hewannya Dikasih lihat Contoh-contoh bagaimana Ternyata itu bukan Merupakan kekejaman Tapi justru malah Kasih sayang Allah Kepada hambanya Masya Allah Tepuk tangan dong Bu Ini Emang gak gampang Ngajarin anak zaman sekarang ini Kan pertanyaannya kan Kritis-kritis Ini Masya Allah Tadi dengan jawaban Mau mana coba Bayangin Kalau sampai dulu Allah gak tuker tuh Anaknya Nabi Ibrahim Sama domba Berarti kan anaknya Yang harus dipotong Sembeli Pasti anak makin mengerti Oh ini Masya Allah Luar biasa Bedu makasih banyak Pertanyaannya bagus banget Mudah-mudahan bermanfaat Buat semua Alhamdulillah Jamaah Ini yang paling penting nih Di hari ini sama-sama kita belajar Adalah berbicara tentang Doa mustajab Agar segala amalan Yang kita lakukan selama di bulan Zulhijjah Diterima oleh Allah SWT Dan bagaimana Mengetahui bahwa Kurban kita telah diterima Sama Allah Jamaah Setelah ini Akan ada pelajaran berharga Yang begitu luar biasa Di hari Idul Adaha Yang spesial hari ini Mengenai gambaran Dari pengorbanan besar Yang luar biasa Dari orang tua kepada anaknya Jadi jangan kemana-mana Tetap di Islam Itu Indah Spesial Idul Adaha Alhamdulillah Terima kasih telah menonton